Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari belajar pembagian Di sini ada soal-soal pembagian porogapit kelas 3 SD Yuk adik-adik kelas 3 SD Kita mulai ya, satu persatu Soal nomor 1 85 dibagi 5 Caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya Kita bagi satu persatu Yaitu 8 dibagi 5 bisa? Bisa 5 dikali berapa? Yang hasilnya ada di bawah 8 Berapa? 1 Kita tulis di sini Pada hasil ya di atas Kemudian hasil 1 ini kita kalikan dengan 5 1 dikali 5 berapa? 5 Kita nulisnya di bawah 8 Kemudian kita kurangkan 8 dikurang 5 berapa? 3 Kemudian angka di atas 5 ini ya Di belakang 8 ini kan angka 5 ya Kita turunkan ke bawah Sini Jadi ini 35 35 dibagi 5 5 dikali berapa? Yang hasilnya 35 Berapa? 7 7 dikali 5 35 5 dikurang 5? 5 dikurang 5 3 dikurang 3 0 Nulis 0 nya cukup 1 saja Jadi 85 dibagi 5 sama dengan 17 11 Lanjut ke soal nomor 2 Pembagian program Kapit kelas 3 SD 6 nya di bawah 8 di bawah 8 yang paling depan Kemudian 8 dikurang 6 berapa? 2 2 Dan angka 8 yang tengah turun ke bawah Jadi 28 Jadi 28 28 dibagi 6 6 dikali berapa? Yang hasilnya ada di bawah 28 Berapa? 4 4 dikali 6 24 Kita kurangkan 8 dikurang 4 4 2 dikurang 2 0 0 di depan boleh ditulis? Boleh tidak? Masih ada angka di atas? Masih Ya ini angka 8 yang paling belakang Turun ke sini Jadi berapa nih? 48 48 dibagi 6 Berapa? 8 8 8 dikali 6 48 48 48 dikurang 48 0 Jadi 888 dibagi 6 Sama dengan 148 Kita ke soal nomor 3 868 dibagi 7 8 dibagi 7 bisa? Bisa Berapa? 1 1 1 dikali 7 7 Kita kurangkan 8 dikurang 7 1 Kemudian 6 Turun Jadi 16 16 16 dibagi 7 Berapa? 2 2 dikali 7 14 6 dikurang 8 6 dikurang 4 2 1 dikurang 1 0 0 di depan boleh ditulis? Boleh tidak? Masih ada angka di atas? 8 Turun Jadi 28 28 28 dikurang 8 28 dibagi 7 Berapa? 4 4 dikali 7 28 8 dikurang 8 0 2 dikurang 2 0 Nulis 0 nya cukup 1 Jadi 868 Dibagi 7 Sama dengan 124 Inilah Pembagian Progapet Kelas 3 SD Bagaimana adik-adik? Pisahkan Pembagian